Terima kasih telah menonton! Gue bawain makanan kesenangan Wah, makasih deh mbak, anda juga gak selera Kenapa sih bud? Gak kenapa-kenapa mbak Apanya gak kenapa-kenapa Udah seminggu ini saya perhatiin Muka kamu diteguk terus deh Kayak monyet kehilangan bini Kita kan semua jadi bingung Emangnya kamu patah hati ya? Hati anda sih oke-oke aja mbak Cuma anda terus terang Semangat hidup anda yang patah Loh, kenapa sih? Semakin lama anda disini Selasa hidup anda semakin menjadi beban Tapi kami semua disini gak ngerasa kamu jadi beban kok Justru karena semua fadah baik sama anda Beban mentah anda semakin berat Coba mbak bayangin Temen-temen anda udah semua fadah maju Anda kayaknya masih begini-gini aja Kayaknya rejeki anda jauh banget Ya sabar deh bud Rejeki kan seperti kendaraan Siapa tau lagi ketanggor jalanan macet Kayaknya lain mbak Apa mungkin rejeki anda salah farkir Kena tilang terus kena derek Ma Gimana perkembangan siaput? Gak ada kemajuan Masih kayak orang teler terus Eh gua bawain donut kesayangan dia gak digubris tuh Kangan makan korma kali Aku tanya dia Halo bro Gimana kabarnya hal ini? Biasa-biasa aja mas Kayak kemarin-kemarin juga Bud Sebenernya ente ini ada apa sih bud? Anda mikir masa depan mas Sudah deh Soal masa depan itu kesera-sera Kita harus hadapi hidup ini dengan optimisme tinggi Orang yang kena wabah Madesu Gimana bisa optimis mas? Madesu itu penyakit apaan aja bud? Madesu itu singkatan masa depan suram Oh.. Sekarang mau ngapain? Anda mau minum Jangan! Yaudah mas Anak ingat Apa yang gue banyak ngomong Kelihatannya itu anak harus kita bawa ke pesyater Lah antepin aja Ntar juga baik kan Lihat aja mukanya Tau-tau dia ngembat ratu serangga Kita hingga temuan Masa iya sih? Gua curiga Hah? Mentang-mentang kamar di tingkat 2 Jendela main ablakin aja Dikira mali bakal bisa masuk Apa nih? Hei! Bu! Abut! 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 Namun Anda nggak pernah kepikiran lihat bunuh diri. Orang mati bunuh diri, dilempar ke neraka sama mereka. Nah, lu tadi ngapain terjun dari jendela? Anda lagi betulin godeng. Mas Leo ngagetin aneh. Untung ada jatuh ke daun kering yang belum Anda bakar. Astaga, kita kira lu nekat membunuh diri. Biar Anda pengangguran, nggak bakalan. Anda mati akal lihat lu bunuh diri, mbak. Ya udah pulang yuk, yuk. Dalam keadaan depresi berat, kadang-kadang orang cenderung tergoda untuk melakukan bunuh diri. Jadi, bagaimana cara mengatasinya, dok? Pikiran orang begitu harus dibawa ke arah lain. Dia harus diberi kesibukan. Lebih baik lagi, kalau bisa diberi suasana dan lingkungan yang lain. Oh, saya nggak pernah lupa sama bantuan Papi Mas Leo dulu. Makasih. Waktu saya pernah bantuan ke Jakarta. Pertak bantuannya, saya bisa mulai bersusaha dan jadi seperti sekarang. Kalau begitu, Pak Arun mau dong bantu saya? Kalau bantu langsung Mas Leo, atau saudara-saudara Mas Leo, saya tidak akan menolak. Tapi kalau menolak si abut. Wah, repot. Lagian, dia kok, bukan family Mas Leo. Kalau Pak Arun mau bantu saya, berarti Pak Arun juga akan membantu abu. Eh, Papi pernah cerita? Waktu itu katanya, Pak Arun dibantu Papi, waktu Pak Arun sedang stress berat. Ya... Baiklah. Dini untuk membalas kebaikan Papi kamu. Apa boleh buat? Mudah-mudahan, anak itu tidak bikin kacau. Karyawan di sini, semua rajin. Dan penuh tanggung jawab. Karena itu, toko ini semakin maju. Semua keperluan, tersedia di sini. Pokoknya, apa yang dicari orang, tersedia di sini. Jadi, kerjaannya bagian apa, Pak? Oh, kamu di sini. Hmm? Oh... Sekarang nggak mau masuk? Kamu harus bisa meyakinkan pembeli, bahwa semua barang di sini eksklusif. Tidak ada lagi tempat lain. Wah, kalau gitu bohong dong. Dosa anaknya udah numfuk. Anda udah pengen hidup yang lempeng dan jujur. Hebut. Kalau dagang, biasa bohong sedikit-sedikit. Sorry deh, dengan Anda batal kerja. Lantas, kenapa dia datang ke sini? Loh, kenapa Anda tanya sama Ane? Bukannya itu yang minta Ane datang. Gini, Bu. Namanya kita dagang. Kita harus simpan nasinya, dong. Nah, itu Pak Broto. Dia orang kaya. Dia sudah lama jadi lenggana di sini. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang. Sudah lama, nggak kelihatan nih. Sibuk ya, Pak. Ya, begitulah. Apa ada yang bisa saya banding? Saya cari pas bunga. Oh, ada-ada. Mari, Pak. Tembak. Gara-gara anjing saya jadi pecah. Bu, kalau ngelayani. Ya, pecah anjingnya apa pas bunganya, Pak? Ya, pascah. Wah, suho kecah, Pak. Orang baru? Iya, Pak. Dia memang lucu, Pak. Hehehe. Mau yang warna apa, Pak? Coba yang biru muda itu. Berapa ini? Astaga. Masa float kayak ginian aja harganya 50 ribu? Ya, sama lenganan lama. Memang sengaja kita jual murah. Apanya yang murah? Float beginian di kaki lima cuma 5 ribu. Itu serupa tapi tidak sama. Hehehe. Sekarang kan banyak barang tiruan. Hehehe. Apanya yang serupa tapi tidak sama? Barangnya persis 100% sama kayak gini. Mau taruhan. Anda nggak bercah, kan? Astagfirullah. Anda ini di sini, Pak. Mau kerja, bukannya mau bercanda. Tapi kalau disuruh ngebohong, jauh-jauh deh. Waduh. Untung Anda jujur. Hampir saja saya keceblos. Wah. Sehari saja kamu kerja di sini, saya bisa bangkut. Jadi mau ngomel nih? Anda cabut dari sini. Anda nggak mau kalau kerja di omelan terus? Saya nggak ngomel, Pak Bud. Kamu jangan pergi dulu. Nanti saya nggak enak. Jadi itu mau apa? Kamu tetap di sini. Akan saya latih. Sekarang, saya berlaca sebagai pembeli. Kamulah, Deni saya. Ya? Ah. Selamat pagi, anak budak. Selamat pagi, Bu. Nah, gitu dong. Harus ramah semua pembeli, ya? Hehehe. Eh. Saya mau beli vas bunga. Untuk kado hari ulang tahun. Hmm. Saya juga mau yang begini. Kenapa harganya? Lihat aja di fantasnya. Ih. Enggak deh ya. Pantas saya nggak dipasangin harga. Emangnya barang dagangan. Sembarangan. Astagfirullah. Siapa mendagangin fantas inti? Yang anak maksud harganya di fantas vote ini. Hmm. Ngomongnya yang jelas dong. Wah. Seratus ribu. Lima puluh ribu aja deh. Hah? Inti tahu lima puluh ribu. Inti nggak salah nawar. Yaudah, enam puluh ribu lah ya. Ana kasih tahu inti. Inti jangan buang-buang furus percuma. Jika kelima, enam puluh ribu. Bisa dapat selusin vote yang semacam ini. Wah. Yang bener. Sumpah mampus kok Ana bohong. Kembali dekat sini. Iris Ana punya kuping. Makasih ya. Om. Jangan belanja di sini yuk. Untung pelayanan ini jujur. Yang dikasih lima pasti lain. Sekarang kan banyak barang tiruan. Kita lihat dulu aja. Beda harga kan bisa satu juta empat puluh ribu. Uang segitu mending kita sumbangin buat amal deh. Yuk. Loh, Pak Arun. Boleh saya masuk. Ayo. Silahkan, silahkan. Loh. Ini sejak kapan Pak Arun jadi salesman? Bawa Pak Arun door to door begini sih? Gara-gara si abut. Oh. Saya terpaksa membeli ini. 12 biji. Oh. Bentar dulu, bentar dulu. Ini bagaimana bisa terjadi? Masa yang punya toko? Malah terpaksa harus beli barang segini banyak. Saya lagi melatih abut. Saya berlagak sebagai pembeli. Ada cewek yang mau beli fast ginian. Harganya saya tulis seratus ribu. Terus? Kalau dia tawar 50 ribu saja. Mestinya kan dia lepas. Eh. Cewek ini udah nawar sampai 60 ribu. Eh. Eh. Tapi abut bukan rahasia. Oh. Dia bilang di kaki lima. 60 ribu bisa dapat selusin. Eh. Sebentar dulu, sebentar dulu. Katanya ini di kaki lima kan harganya 5 ribu. Iya. Nah. Kalau Pak Harun beli barang segini banyak lalu jual lagi. Untungnya kan gede. Kenapa Pak Harun jadi kesel? Soalnya. Cewek itu ngira saya juga pembeli. Dia paksa saya ikut dia beli di kaki lima. Dia juga beli selusin. Hah. Rahasia dagang saya kebongkar. Oh. Gara-gara mau menolong orang stres. Justru saya yang jadi stres. Eh. Begini Pak Harun. Abut itu memang orangnya jujur kok. Yang penting stresnya hilang. Begitu dia mendengar fulus. Langsung saja akalnya jalan. Terus. Saya mesti gimana? Eh. Sekarang begini saja. Kalau satu fast ini harganya 50 ribu dijual gak? Boleh. Nah. Kita pakai sistem begini. Hmm. Abut jangan digaji. Hmm. Dia hanya suruh menjual saja. Hmm. Bapaknya harga ini 50 ribu. Hmm. Jadi kalau dia bisa menjual lebih. Hmm. Itu bagai nya. Dia lebihnya. Oke. Anda setuju. Bentar dulu. Ganti masih stres bud. Begitu Anda lihat Pak Harun ini stres. Gara-gara Anda mau jujur. Eh. Stres Anda hilang deh. Ya sudah pak. Bapak boleh coba omongan saya tadi. Besok kan hari Minggu. Saya akan ke sana. Saya akan lihat kerjanya Abut. Kalau dia macam-macam. Saya akan pecat dia. Wah. Dari tadi belum ada yang mampir ke kantor kamu Bud. Satu jam lagi. Kalau Anda mengontrol sebegini. Anda cabut dari sini. Berapa susahnya sih. Tuh. Silahkan Pak. Silahkan. Wah. Anda bener loh. Ini saya beli cuma 5 ribu. Persis kan. Seperti yang Anda tawarkan kemarin 50 ribu. Wah. Ini serupa tapi nggak sama bos. Masa iya tak? Eh. Bos punya anjing fiaraan ya? Ada. Ada. Kenapa bos musti fiara anjing mahal? Fiara aja anjing kampung. Ngonggongnya kan sama bos. Wah. Gengsi toh. Masa di rumah sahaya piara anjing kampung. Versis. Fat begitu juga. Di kaki lima memang murah. Tapi apa pantas tar di rumah bos. Di sini memang mahal. Tapi gengsi dong bos. Lagian. Fast ini. Yang bos beli di kaki lima. Lebih mudah pecah bos. Coba aja bos buktikan deh. Apa iya tak? Wah. Pecah. Mbah. Kalau dibersihkan mbah. Ini 100 ribu bos. Oh. Kemarin cuma 75 ribu. Mbah kok. Hari ini anjing bisa jual 10 ribu. Tapi begitu bos pajang di rumah. Tamu datang tanya harga berapa. Gengsi dong bos. Oh iya ya. Bayar di sini saja ya. Iya bos. Terima kasih ya bos. Eh bos. Jangan dibanting di sini. Bantingnya di depan saja. Nanti kalau ubinya pecah. Aneh bisa dipecat. Makasih ya bos. Good. Kamu ini bener-bener deh. Kok bisa-bisanya kamu ngomong soal biaranya dia? Padahal kamu kan takut banget sama anjing. Bisnis dong mas. Tapi kan anjingnya kan nggak dibawa. Mas. Mas. Ini baru fast. Hehehe. Yang diberi di kaki lima kemarin pak. Bukan. Beli di sini. Oh. Yang di kaki lima. Gampang pecah. Hehehe. 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 Iya lain ini. Hehehe. Lu jangan pak. Jangan lagi. Hah. Barang-barang saya. Ngomong saya. Hehehe. Celuk, pecah. Parangkali kantinnya terlalu keras. hehe. Hehehe. Dasar OKB. Bingung uangnya mau diapain. He. Dek, tolong bersihkan. Bisnis itu harus pakai psikologi mas. Kalau kita sudah bisa menguasai pikirannya pembeli Baru kita bisa atur semuanya mas Kamu bener Di kaki lima Rp60.000 dapat satu lusin Loh, jadi terus mau jual lagi ke sini? Ya enggak, yang murahan kemarin Udah saya bagi nama teman-teman Sekarang saya mau beli yang mahalan Kasih satu lagi yang Rp100.000 itu Loh, barusan kan baru-baru beli satu Saya mau satu lagi Saya mau buktikan omongan saya pada Pak Harun Terima kasih, Bo Itu Rp100.000? Iya Di kaki lima kan Rp5.000 Itu hanya masalah geng, sis Sama juga ibarat orang fiara anjing Pasti pilih anjing yang mahalan Terus mau fiara anjing jalanan Saya ambil juga di satu Nah Saya mau buktikan pada Pak Harun Bahwa omongan saya itu benar Barang mahal itu tidak mudah pecah Bantengnya masih terlalu keras, Mas Saya beli satu lagi Pak Harun kasih harga Berbiti Rp50.000 Anda jual cefek, Mas Anda sudah lakuin Rp3.000 Untung Anda sudah Rp150.000 Kalau setahun Anda kerja Anda bisa jadi konglomerat, Mas Anda hadiah ini, Anda naikin haji Satu lagi, Mas Biar mahal tapi gengsi Istri saya suka sekali Kasih barang mahal-mahal Terima kasih, Bo Satu juga minta satu Kamu gila ya Beli barang begini Rp100.000 Ini kan di kaki lima harganya cuma Rp5.000 Tapi kan lain, Mai Iya, lain harganya Barangnya sih ya sama Ya ibarat biara anjing yang di rumah Kalau nggak salah Pakai pening Kamu ini ngomong apa sih? Nggak ada barang begini urusannya sama anjing Yah, kena gue dikerjain Kamu beli di mana sih barang rongsokan begini? Gue hancurin nih tokonya Bro, jangan Belinya di toko saya Saya juga kena Nih, lihat nih Saya beli satu Kalian nih pada sinting Apa kena guna-guna sih? Mbak Anda nggak pakai guna-guna Anda cuma pakai cara-cara fisiologis Anda ngomong sama Pak Bro Itu masalah anjing Dia punya anjing helder Tuh anjing heldernya, mbak Mana itu, anak? Wah, pusing Siapa yang angkat daun kering Yang pukul di sini nih Wah, paling kiki nih Sentimen ya, mah aneh Alhamdulillah Cari-cari kerja Karena waktu ada Semua percuma Memang jaman Duda gila Duda gila Semua ikut gila Ada 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 Duda gila Semua ikut gila Ada ada Saya Ada ada Saya Ada ada Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Dengan subscribe Terima kasih